Anggaran Rp50 juta itu rencananya akan cair pada 2023 mendatang dan dana tersebut bersumber dari bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. Rencananya, tiap pelurahan akan menggelar program sosialisasi, edukasi hingga pendampingan bagi pasien TB yang tengah berobat. Sepanjang tahun 2022, Forum Multisektor Eliminasi TB mencatat hampir 22.000 suspek TB di Kota Makassar. Sementara kasus positif ditemukan 4.400 dengan kecematan tambah latih jadi yang terbanyak. Untuk tahun 2023, pemerintah kota membelasarkan dana sebesar 50 juta pelurahan dari 143 pelurahan. Nah ini kebutuhannya bagaimana pelurahan juga berpartisipasi terkait dengan capaian TB di Kota Makassar. Nah sementara kita akan membahas kira-kira apa langkah-langkah yang harus dilakukan sebuah pelurahan agar menyamakan persepsi 15 pecah maaf pelurahan.